Rocky Marciano, petinju legendaris yang pensiun tanpa pernah kalah Dia berhasil mencatat 49 kemenangan di area tinju kelas berat profesional Tanpa pernah kalah atau seri sekalipun Atas keberhasilannya itu sampai-sampai dibuat film tinju dengan judul Rocky Dan filmnya pun sukses sampai beberapa sequel Tiap kemenangan yang diraih oleh Rocky pastilah merupakan hasil kerja keras dari latihannya Akan tetapi kemenangan juga lahir dari doa yang selalu ia pancatkan sebelum bertanding Apakah Rocky berdoa agar tidak terkena satu pukulan pun? Tidak, sebab kecil kemungkinan seorang petinju akan luput dari pukulan saat bertanding Rocky tahu bahwa ada resiko seorang petinju terkena pukulan saat bertanding Merasakan sakit, merasakan keletihan dan perlu untuk bertahan dan berjuang Oleh karena itu Rocky berdoa agar diberikan kesempatan untuk memukul lawannya lebih banyak, lebih kuat dan bisa berdiri lebih lama dibanding lawannya Saudara-saudara selalu ada resiko dalam setiap keputusan yang kita ambil Dalam setiap tindakan yang kita lakukan Ada yang berani menghadapinya, ada pula yang kurang berani bahkan tidak berani Adalah realita ketika kita menjalani hidup sehari-hari, kita mengalami persoalan, kita mengalami situasi yang membuat kita sedih, kecewa, marah, patah hati, bahkan merasa tidak disukai oleh orang lain Lalu bagaimana sebaiknya? Alangkah lebih baiknya jika kita menerima realita yang terjadi dan lalu bisa bertahan lebih lama, kemudian melangkah kembali Kuncinya adalah doa Doa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita Daripada berdoa supaya keadaan ini bisa berubah, lebih baik kita berdoa supaya hati kita atau hati orang lain berubah Percayalah juga kepada Kristus Dan Filipi pasal 4 ayat 13 berkata Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku Tuhan memberkati